Intro Saudara, ratusan rumah di Wonosobo rusak di terjang angin puting beliung. Dua rumah diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah hingga tidak bisa dihuni lagi. Akibat dari terjangan angin puting beliung tersebut, dua warga mengalami luka karena tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Beginilah peristiwa angin puting beliung yang berhasil direkam oleh salah satu warga di Kelurahan Pagar Kukuh, kesamatan Wonosobo, Sabtu Sore. Angin puting beliung menerbangkan atap rumah yang sebagian besar terbuat dari seng. Terjangan angin puting beliung terparah terjadi di Kelurahan Pagar Kukuh. Sedikitnya terdapat 41 rumah mengalami kerusakan. Bahkan dua diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah hingga tidak bisa dihuni lagi. Sementara 39 rumah lainnya mengalami rusak ringan dan sedang pada bagian atap. Akibat kejadian angin puting beliung tersebut, dua warga yakni Wakijo dan cucunya Kenny yang saat kejadian berada di dalam rumah tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Saya terus buah, enggak ada penganu hujannya, enggak ada lah. Cuma angin itu terlalu besar sekali memang. Mendung, pekat apa? Mendung, ya mendung. Terus Bapak itu kepalanya kena apa, Pak? Kena batu, bataku itu. Kepala BPPD Wonosobo, Prayitno mengatakan angin puting beliung menerjang empat wilayah di Kecamatan Wonosobo, yakni Kelurahan Wonosobo Timur, Kelurahan Pagar Kukuh, Kelurahan Projoimo, dan Desa Sariyoso. Tercatat sebanyak 129 rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung tersebut. Waktu atau durasi angin puting beliung tersebut 17 menit. Ada berapa total rumah yang rusak? Total rumah yang rusak ada 129. Itu berapa wilayah, Pak? Ada empat wilayah di Kelurahan Wonosobo Timur, Kelurahan Pagar Kukuh, Kelurahan Rojoimo, dan Desa Sariyoso. Hingga minggu pagi, warga masih gotong royong membenahi rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung tersebut. Bencana banjirop yang terjadi di pesisir Pekalongan sampai kini belum sepenuhnya surut. Di beberapa lokasi seperti Kelurahan Panjang Wetan, Kandang Panjang, Pabean, dan lain-lain masih terdapat genangan. Guna mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menyiapkan anggaran 100 miliar rupiah. Genangan air di beberapa lokasi tersebut biasanya semakin tinggi saat sore hari dan menjelang tengah malam kembali surut. Sayangnya, di saat aerob semakin mengancam, sejumlah pompa penyedot air yang disiapkan justru rusak sejak beberapa hari lalu. Hal itu karena mesin terlalu panas akibat penggunaan. Padahal mesin pompa tersebut baru didatangkan sekitar 6 bulan lalu. Mas, ini sudah berapa lama Mas pompa ini di sini, Mas? Sekitaran setengah tahun. Setengah tahun ya, Mas ya? Sudah lima hari ya. Lima hari rusak ya, Mas ya? Itu karena apa, Mas? Apa karena dipakai terus atau gimana? Nggak, nggak juga. Cuman itu sih kepanasan, kadang senapotnya mulet. Oh, terlalu panas ya, Mas ya? Terlalu panas. Untuk mengatasi masalah aerob ini, Pemkot Pekalongan pada tahun 2016 berniat serius menanggulangi bencana tersebut. Mereka menyiapkan dana 100 miliar rupiah. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan kian menintensifkan pompa-pompa yang sudah ada. Sebetulnya, rupiah ini adalah bencana ya. Jadi, kita sudah mengantisipasi. Tetapi, untuk tahun ini, kita betul-betul serius. Karena apa? Anggaran itu tidak hanya dari kota saja, tetapi dari provinsi juga kita minta. Bahkan dari pusat yang ternyata anggaran untuk penanganan itu hampir 100 miliar. Itu tidak kecil. Nah, insya Allah, ini kita dalam rangka waktu dekat ini yang sudah kita programkan, sudah harus kita mulai. Nah, tentu saja dengan dana yang besar itu bagaimana untuk penerapannya agar Pekalongan betul-betul tidak prop lagi. Diharapkan, rencana penanggulangan ROP tersebut bisa segera terlaksana, agar bencana yang selalu mengenangi ribuan rumah itu bisa segera teratasi. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan. Puluhan pedagang pasar bojong, Pekalongan berunjuk rasa berorasi di halaman setda Pekalongan. Para pedagang menuntut penataan ulang dan pembagian los pasar bojong yang dinilai tidak adil karena diduga adanya pungli oleh oknum pegawai pasar. Puluhan pedagang pasar bojong menuntut penataan ulang pasar dan pembagian los pedagang yang dinilai tidak adil. Tuntutan tersebut disampaikan dalam orasi di halaman setda Bupaten Pekalongan. Para pedagang diminta oknum yang diduga terlibat dalam jual beli surat izin pemakaian atau SIP, yaitu adanya pungutan liar atau pungli. Pedagang tidak bisa berbuat banyak karena mendapat intimidasi dan tindakan premanisme dalam penataan pedagang. Bahkan para pedagang pernah didatangi oknum yang mengatasnamakan Bupati Pekalongan untuk tidak menyampaikan keluhan para pedagang. Pedagang baru itu seakan-akan ingin tempat yang bagus. Itu harus mengeluarkan dana. Dan yang pedagang lama itu karena sudah punya SIP, itu yang hampir 30 tahun, 40 tahun emang disisikan. Jadi penataan itu kurang bagus. Ya harusnya kan penataan pedagang lama itu harus diutamakan. Karena dia sudah menduduki hampir 40-an tahun, 30-an tahun. Jadi kita mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati itu emang itu meminta penataan ulang. Aksi tersebut mendapat tangkapan dari Sekretaris Daerah Mokarum Masakwer dalam audiensi di ruang rapat Bupati. Keluhan akan tersampaikan kepada Bupati Pekalongan dan segera akan ditindak lanjuti. Keluhan akan tersampaikan kepada Bupati Pekalongan dan segera akan ditindak lanjuti. Apapun keluhan, aspirasi mereka, kita tampung. Karena saya selaku di sini adalah sek dan nanti akan kami laporkan kepada Bupati biar segera mengambil sikap. Para pedagang berharap akan ada penanganan dan tindak lanjut dari pemerintah terkait tuntutan mereka. Saudara, sebagian wilayah Pekalongan dan sekitarnya cerah dalam beberapa hari ke depan. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Selepas juda berikutnya, kami akan mengajak Anda melihat kerajinan yang terbuat dari limbah kayu.